Jadi teman-teman, fungsi menambahkan email di WhatsApp ini, ketika nomor kamu sudah tidak aktif, kamu bisa menerima kode verifikasi lewat email. Jadi kamu masih bisa login di WhatsApp menggunakan nomor yang sudah tidak aktif ketika menambahkan email di nomor tersebut. Cara menambahkan email di WhatsApp, pertama masuk ke setelan. Kemudian klik akun. Selanjutnya klik alamat email. Lalu klik tambah email. Nah ini kamu bisa memasukkan email kamu, tapi kalau kamu lupa, kamu bisa minimize dulu aplikasi WhatsApp. Lalu buka aplikasi Gmail. Kemudian klik foto profil yang ada di kanan atas. Lalu hafalin emailnya. Jika sudah, masuk lagi ke aplikasi WhatsApp. Kemudian ketikkan emailnya. Jika sudah, klik lanjut. Nah ini kita disuruh memasukkan kode 6 digit yang dikirim ke email. Jadi kita minimize dulu aplikasi WhatsApp, kemudian masuk ke Gmail untuk melihat kodenya. Jika belum muncul, kamu bisa refresh dulu. Nah ini kodenya, kita hafalin. Kalau sudah, masuk lagi ke aplikasi WhatsApp. Kemudian masukkan kodenya. Jika sudah, klik verifikasi. Nah emailnya sudah berhasil ditambahkan ke akun WhatsApp. Oke mungkin gitu aja video ini, semoga bermanfaat. Jika sudah, klik. Jika sudah, klik datang. Jika sudah, klik simian senang. Terima kasih.